Laporan militer IDF pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 menyebutkan rencana pengerahan meriam vulkan model M61 buatan Amerika di wilayah perbatasan utara dengan Libanon untuk melawan ancaman serangan drone. Langkah ini dilakukan oleh pasukan militer Israel usai peningkatan serangan oleh Hezbollah menggunakan pesawat Nirawak yang harganya jauh lebih murah dari rudal pencegat milik Iron Dome. Langkah taktis ini oleh kalangan pengamat militer dianggap sebagai penghematan anggaran usai melancarkan serangan ke Iran. Sehingga Israel harus ekstra berhemat dalam menggunakan sarana pertahanan udaranya untuk menghadapi rencana serangan balasan dari Iran yang banyak disebut akan 10 kali lipat lebih besar dibanding jumlah rudal yang dikirim pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Bukan sebuah keputusan yang cerdas untuk mencegat drone seharga 1000 dolar dengan memboroskan rudal seharga 30 ribu dolar dari Iron Dome, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!